Hai semuanya, Ellen disini. Senang sekali bisa berbagi cerita dengan kalian hari ini. Kalian tahu kan, aku suka banget merayakan sesuatu. Setiap momen spesial selalu membawa kebahagiaan tersendiri. Ulang tahun, liburan, atau hari selasa biasa saja. Aku pasti ikut senang-senang. Setiap kesempatan untuk berkumpul dan berbagi kebahagiaan adalah momen yang berharga. Tapi ada yang lebih spesial lagi tentang hari-hari di mana kita merayakan orang-orang yang kita sayangi, seperti hari ayah. Hari di mana kita bisa menunjukkan betapa pentingnya peran seorang ayah dalam hidup kita. Di Indonesia, hari ayah dirayakan setiap tanggal 12 November. Ini adalah hari yang sangat istimewa bagi banyak keluarga. Ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada semua ayah dan sosok ayah yang hebat di luar sana. Ayah adalah pahlawan dalam kehidupan kita. Mereka selalu ada untuk memberikan dukungan dan cinta tanpa syarat. Ayah seringkali menjadi sosok yang mengajarkan kita banyak hal. Dari mengajari kita naik sepeda, membantu dengan pekerjaan rumah, hingga memasak bersama di dapur. Setiap momen bersama ayah adalah pelajaran berharga yang tak terlupakan. Mereka juga selalu ada untuk kita di saat-saat sulit. Membacakan cerita sebelum tidur, menghibur kita saat sedih, dan memberikan semangat di setiap pertandingan olahraga. Ayah adalah sumber kekuatan dan inspirasi bagi kita semua. Pada hari ayah, banyak keluarga yang merayakannya dengan cara-cara yang unik dan spesial. Ada yang membuat hadiah buatan tangan, menggambar kartu ucapan, atau menyiapkan hidangan istimewa untuk ayah tercinta. Beberapa keluarga mungkin memilih untuk menghabiskan waktu bersama di luar rumah. Seperti piknik di taman, bermain permainan, atau sekadar berbagi cerita dan tawa bersama. Semua ini adalah cara untuk menunjukkan betapa kita menghargai dan mencintai ayah kita. Melihat senyum di wajah ayah saat menerima hadiah atau mendengar ucapan terima kasih dari anak-anaknya adalah momen yang sangat berharga. Ini adalah cara kita untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas semua yang telah mereka lakukan untuk kita. Hari ayah juga bisa menjadi waktu yang tepat untuk mengenang kenangan indah bersama ayah. Melihat album foto lama, mengingat momen-momen spesial, dan berbagi pelukan hangat adalah cara yang indah untuk merayakan hari ini. Selain itu, kita juga bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat bersama ayah, seperti menanam pohon, membangun sesuatu bersama, atau menjelajahi alam. Semua ini adalah cara untuk mempererat hubungan dan menciptakan kenangan baru yang tak terlupakan. Jadi, mari kita rayakan hari ayah dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Ucapkan selamat hari ayah kepada ayah dan berikan mereka pelukan hangat. Mereka pantas mendapatkan semua cinta dan penghargaan di dunia ini. Terima kasih telah menonton, dan semoga kalian semua memiliki hari ayah yang luar biasa bersama keluarga tercinta. Sampai Jubdi cerita berikutnya. Nah, keluarga-keluarga di Indonesia sangat menghargai tradisi mereka. Di setiap sudut negeri, dari desa-desa kecil hingga kot-kota besar, kita bisa melihat betapa pentingnya peran keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi, memastikan bahwa nilai-nilai keluarga tetap hidup dan kuat. Hari ayah adalah hari yang besar. Setiap tahun pada tanggal 12 November, keluarga-keluarga di seluruh Indonesia berkumpul untuk merayakan dan menghormati ayah mereka. Ini adalah waktu di mana anak-anak menunjukkan rasa terima kasih mereka melalui berbagai cara, seperti memberikan hadiah, membuat kartu ucapan, atau bahkan hanya dengan menghabiskan waktu berkualitas bersama. Ini adalah kesempatan untuk menghargai peran penting ayah dalam kehidupan anak-anak mereka. Ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai teman bermain, pelindung, dan pemandu. Mereka mengajarkan nilai-nilai penting seperti kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab. Dari memberi nasihat hingga menjadi tempat bersandar, ayah selalu ada. Mereka adalah sosok yang memberikan dukungan emosional dan moral, membantu anak-anak mereka menghadapi tantangan hidup. Ayah seringkali menjadi panutan, seseorang yang anak-anak mereka kagumi dan hormati. Mereka adalah tulang punggung keluarga. Dengan kerja keras dan dedikasi, mereka memastikan bahwa kebutuhan keluarga terpenuhi. Baik itu bekerja di kantor, di ladang, atau di rumah. Ayah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Dan budaya Indonesia sangat menekankan rasa cinta dan hormat itu. Dalam setiap perayaan, kita bisa melihat betapa pentingnya peran ayah dalam keluarga. Dari upacara adat hingga perayaan modern, ayah selalu dihormati dan dihargai. Ini adalah bukti nyata dari nilai-nilai keluarga yang kuat dan abadi di Indonesia. Tahun ini ada cerita yang sangat menyentuh tentang hari ayah di Indonesia. Ini tentang seorang atlet muda berbakat bernama Megawati Hangestri. Megawati adalah pemain volley yang hebat. Dia jago banget. Tapi sayangnya ayah Megawati sudah meninggal. Meskipun ayahnya telah tiada, dia tetap ingin menghormatinya di hari ayah. Jadi, apa yang Megawati lakukan? Dia mengunggahnya di Instagram. Dia membagikan unggahan yang indah untuk ayahnya. Di sana dia menceritakan semua kenangan indah mereka bersama. Dia bercerita betapa dia merindukan ayahnya. Dan dia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas semua yang telah diajarkan ayahnya. Unggahan Megawati sangat menyentuh hati. Dia bercerita tentang bagaimana ayahnya selalu mendorongnya untuk mengejar mimpinya. Ayahnya adalah pendukung terbesarnya, baik di dalam maupun di luar lapangan volley. Dia mengajarkannya pentingnya kerja keras, tekat, dan selalu bersikap baik. Pelajaran-pelajaran ini membekas dalam diri Megawati sepanjang hidupnya. Penghormatan yang tulus dari Megawati benar-benar menyentuh hati banyak orang di seluruh Indonesia. Ceritanya mengingatkan semua orang tentang ikatan spesial antara seorang ayah dan anak perempuannya. Ini mengingatkan mereka tentang pentingnya menghargai hubungan tersebut. Dan ini menunjukkan kekuatan dari berbagi cerita, bahkan ketika cerita itu sulit untuk diceritakan. Meskipun ayah Megawati sudah tidak bersamanya, kenangan tentangnya terus menginspirasinya. Dan itu hal yang sangat indah. Ini menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang orang tua tidak akan pernah benar-benar hilang. Itu akan terus hidup di hati kita dan dalam kenangan yang kita simpan. Kisah Megawati menjadi simbol hari ayah di Indonesia. Ini memicu percakapan tentang keluarga, cinta, dan kehilangan. Ini mengingatkan semua orang untuk menghubungi ayah mereka dan memberi tahu mereka betapa mereka menyayanginya. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan kehilangan kesempatan itu lagi. Jadi, di hari ayah ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengingat semua ayah yang telah memberikan begitu banyak cinta dan pengorbanan dalam hidup kita. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu ada untuk kita, dalam suka dan duka, dan sosok ayah yang luar biasa dalam hidup kita. Apakah mereka masih bersama kita atau tidak, kenangan dan pelajaran yang mereka berikan akan selalu hidup dalam hati kita. Setiap tawa, pelukan, dan nasihat yang mereka berikan adalah harta yang tak ternilai. Cinta mereka terus membentuk siapa diri kita, dan itu sesuatu yang patut kita syukuri. Mari kita hargai setiap momen yang kita miliki bersama mereka, dan bagi mereka yang telah pergi, mari kita kenang dengan penuh cinta dan rasa syukur. Mereka mungkin tidak lagi hadir secara fisik, tetapi cinta mereka tetap abadi. Terima kasih sudah mendengarkan semuanya. Semoga kita semua bisa terus menghargai dan merayakan cinta yang telah diberikan oleh ayah kita. Mari kita teruskan warisan mereka dengan menjadi pribadi yang penuh kasih dan perhatian, seperti yang mereka ajarkan kepada kita. Saling menyayangi satu sama lain, ya. Ingatlah bahwa cinta dan kenangan adalah hal yang paling berharga yang bisa kita wariskan kepada generasi berikutnya. Selamat hari ayah untuk semua ayah di luar sana. Terima kasih telah menonton!